Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi, lagi-lagi kita berjumpa di EGUEA Bonsai Oke guys, acara atau program ini selalu berusaha memberikan informasi, edukasi, kerasi, inspirasi, dan imajinasi seni tanam hidup atau bonsai guys Ya guys, bagaimana kepada anda semuanya? Baik saja ya kan? Saya doakan sehat selalu, baik saja, dan resiklah lancar, amin Saya ucapkan terima kasih banyak para para subscriber maupun pengikut di channel kami ini guys Karena berkata anda semuanya, saya terus berkata dalam sini perponsean Yang belum diikuti bisa diikuti dengan cara gratis Tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng, komen, like, dan share Supaya tidak ketinggalan kalau ada update video terbaru dari kami Saya ucapkan juga salam berhormat dan terima kasih banyak para para masar dan sebuah bonsai di seluruh nusantara dan dunia Karena berkati lupa yang setelah saya terapkan dalam programan bonsai saya sendiri Oke, di hadapan saya adalah bahan bonsai sancang atau bonsai sancang atau premna mikropila Ini dulunya saya program dari stek Ini lumayan programan lama ini guys, hampir 5 tahunan atau 4,5 tahun lebih lah ini guys Ini cuman batangnya tidak terlalu besar dulunya dan agak tinggi Cuman ini masih saya program tingginya tidak lebih dari 30 cm Oke, sebelum saya papakan ya, monggo seruput kopinya dulu Ini guys kopinya Bismillahirrahmanirrahim Kopi dan bonsai hadir di sini Kopi dan bonsai selalu menemani Kopi dan bonsai terus di sini Kopi dan bonsai setia menemani Oke guys, selanjutnya lagi ya Seruput kopinya lagi Pokoknya ngopang kopi Bismillahirrahmanirrahim Ini guys, kopinya Ini saya pikirkan dulu Supaya tidak tersenggol Oke, langsung saja Karena ini rimbun banget Dan menurut saya ini Rapet banget ya Langsung saja di Ah, gini saja guys Langsung dikerwol-kerwol Kres-keres Daldel-daldel gini guys Karena Apa Karena ini Butuh proses Lama nanti guys Proses bruningnya ini Nah, pokoknya gini saja guys Dirapikan langsung total gini Nah, seperti ini Ini ya langsung di depan Saya cutting langsung guys Supaya tidak Menutupi batang utama Nah, seperti ini Ini juga langsung Saya del-del-del disini guys Nah Cetak kredel gini Cetak kredel Karena sudah panjang ya Sudah saatnya Motong ini guys Ini programan Hampir 5 tahun Dan ini Update-an dari Satu bulan yang lalu guys Satu bulan lebih Sudah seperti ini Kontrolnya Dan ini sudah rapet Nah, seperti ini Saya dekatkan guys Nah, ini Saya Pruning Gini dulu guys Dirapikan dulu Sampai meruntel Gini guys Nah Nanti Dibuka ruang Dimensinya guys Karena ini terlalu Apa ya Tajuknya kurang jelas Jadi dimensinya Tidak ada guys Ngerowel lah Dibunter gitu Tapi harapan saya Bonsei ini ada yang Berminat Jadi Supaya nanti Itu peminatnya Bisa Buka ruang Dimensi sendiri Karena kan selera ya Bisa jadi Kalau saya ini Yang ini saya hilangkan Supaya ini Tidak Ini sendiri Tajuknya Ini sendiri Tajuknya gitu guys Oke Simak video selanjutnya Oke guys Saya lanjut lagi ya Saya ruput kopinya Lagi guys Ini Saya hati-hati Supaya tidak tersengkel Ranting-rantingnya guys Selamat tingin Alhamdulillah Bermin Mantap banget Gopi tamennya guys Oke Saya lanjutkan Ini Samping kanan Sudah Saya keting Mepet sekali ya Rantingannya Jadi Sekarang saatnya Yang kiri guys Akan saya zoom Ke kiri sini Nah Ini langsung Saja Di Daldul Daldul Gini guys Nah Daldul Daldul Kan gini Nah Udah Dikrush 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 Gini Tidak apa-apa guys Tenang saja Nanti baru Dibentuk lagi Oh Kayak nyukur Rambut dulu guys Nanti dipotong Kunjung Nanti potongannya guys Hal seperti ini Tengah Kenapa guys Saya biarkan Kunjung ini Ini karena Nanti agak Naik sedikit guys Untuk membentuk Makotanya Supaya agak Meninggi sedikit Disini guys Makota Jadi setengah Jadi ini loh Ini kan bisa Agak ditarik Kesini nantinya Nah Nanti dipotong Nah Sekarang saatnya Dicukur Gini guys Yang samping Cukur lagi guys Nah 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 Eh Dal Daldal Gini guys Tidak apa-apa Karena Perantingannya Sudah Rapet banget guys Nah Seperti ini ya Sudah kelihatan kan Kayak Gerumbul Punden Ini jadinya guys Ini memang Sengaja saya juluki Sancang The Max Gerumbul Punden Karena Kayak Di Punden-punden guys Tanamannya Di Punden-punden Yang di Tiap desa Biasanya ada guys Punden Nah Sekarang nanti Dirapikan lagi Nah Gini guys Supaya tidak terlalu panjang Supaya mepet Perantingannya Dan nanti Terbentuk Kerapatannya Oke Simak video selanjutnya Oke guys Selanjut lagi ya Saya ruput Kopinya lagi Bismillahirrahmanirrahim Sudah saya potong Semua Jadi ya Saya rasa cukup Hanya merapikan Saja guys Supaya Satu ruas Dua ruas Gitu Tidak panjang Panjang Ya Seperti ini Ini Bisa Dibuka Ruang dimensinya Tapi Harapan saya Ini Akan saya Lempar ke pasar Jadi Nanti Siapa yang Berminat Boleh Capri Saya Atau Komen langsung Di kolom Komentar Nanti Lanjutkan Lagi Ya Untuk Masalah Harga Ini Program Hampir 5 Tahun Jadi Biasanya Harga Saya Juga Upada Umumnya Lagi Tidak Mahal Mahal Banget Juga Tidak Murah Murah Banget Karena Untuk Mengergai Prosesnya Seperti Ini Makanya Ini Tidak Saya Buka Ruang Dimensinya Dulu Ini Menurut Master Kurang Apa Ini Tergantung Peminat Supaya Dibuka Ruang Dimensinya Seperti Apa Karena Sudah Rapet Banget Tinggal Ini Dihilangkan Dihilangkan Jadi Tajuk Tipis Tipis Bisa Bisa Juga Seperti Itu Nah Karena Ini Program Lama Termasuk Program Periode Pertama Saya Sancang Ini Karena Saya Masih Pemula Di Lima Tahunan Jadi Seperti Ini Gaya Formal Nah Ini Saya Juduki Sancang Gerombol Punden Karena Mirip Bentuknya Seperti Pohon Punden Yang Di Desa Atau Di Dusun Biasanya Punden Di Tengah Sawah Atau Di Apa Ya Dikeramatkan Biasanya Kalau Zaman Dulu Dikeramatkan Atau Sebagai Makam Sesepuh Yang Pohonnya Rata-ratakan Gini Karena Biasanya Pohon Beringin Atau Pohon Asam Atau Pohon Apa Namanya Pohon Yang Besar-besar Di Alam Nah Ini Miniaturnya Gerombol Punden Oke Saya Ucapkan Terima kasih Banyak Untuk Kritik Dan Saran Saya Terima Dengan Bila Ada Yang Kurang-kurang Saya Mohon Maaf Sebesar-besarnya Ini Nanti Akan Saya Pindah Ke Pot Ceper Karena Ini Sudah Rapet Ini Masih Dipol Effect Ya Saya Bindah Ke Pot Ceper Karena Sudah Saatnya Tetap Positive Thinking Adaptive Informatif Edukatif Kreatif Serta Solti Baik Sama Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh